Intro Kita beralih ke informasi lain, gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia terus mendukung upaya pemerintah menginjauh pengembangan program B30. Pasalnya hal tersebut membuat penggunaan minyak mentah kelapa sawit di dalam negeri mengalami peningkatan, meski implementasi B30 juga membuat ekspor minyak mentah kelapa sawit mengalami penurunan. Pelaku usaha yang tergabung dalam gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI terus mendukung upaya pemerintah mengejauh pengembangan program B30. Wakil Ketua Umum GAPKI Togar Sitanggang menilai, dengan mencampurkan bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran minyak mentah kelapa sawit atau CPO, hal tersebut dapat meningkatkan penggunaan minyak mentah kelapa sawit di dalam negeri. Meski demikian, implementasi B30 juga membuat ekspor CPO turun. Yang pasti, B30 itu sudah berhasil menaikkan harga di akhir tahun yang lalu. Program pencampuran biodiesel sudah berhasil menahan harga untuk tidak lebih turun. Malah stabil waktu itu sekitar 500 plus. Kedepannya, kita harapkan dengan semakin tinggi pencampuran juga akan semakin bisa memaintain harga di level yang diinginkan semua pihak, terutama dari teman-teman kita di level petani. Sehingga mereka punya harga jual, TBS-nya itu benar-benar sudah berada di level yang nyaman. Untung atau rugi itu kan relatif ya. Berdasarkan data GAPKI, sepanjang tahun 2019 produksi minyak kelapa sawit mencapai 51 juta ton, meningkat 9 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 47 juta ton. Sementara konsumsi domestik juga mencatat kenaikan yang signifikan hingga 24 persen menjadi 16,7 juta ton. Angka kebutuhan domestik diprediksi terus meningkat seiring dengan rencana pemerintah untuk meningkatkan program B30 menjadi B40 yang membuat kebutuhan kelapa sawit meningkat. Jakarta, Defirmansyah, IDX Channel.